Nah, orang jarang tahu, beneran orang jarang tahu, umroh itu ternyata rezeki, umroh itu rezeki, loh kok bisa? Ya bisa ternyata, jadi gini saya pengen garis bawahi, bukan kita umroh untuk rezeki, bukan ya, bukan kita umroh untuk rezeki, bukan Tapi kalau kita berumroh, dampaknya, efeknya, fadilahnya rezeki, gitu loh Tengah banget waktu itu, tahun 2010, saya berangkat sama istri saya, itu kita pulang saja, pulang gitu ya, dua hari atau tiga hari setelah itu ya, itu uang masuk gitu, tangtong, 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 non-stop, selama sekian bulan waktu itu Nah, kenapa bisa rezeki? Ya jadi, saya pengen meyakinkan teman-teman yang mungkin ragu-ragu atau tidak pernah berniat untuk umroh Jadi gini loh, kalau kita mengorbankan uang kita, katalah dalam sedekah itu ya, kita mengorbankan uang kita, Allah akan lapangkan uang kita Kalau dalam duha ya, kita korbankan, kita luangkan waktu kita, maka Allah akan lapangkan waktu kita Nah, kalau umroh ini luar biasa dua-duanya, jadi kita korbankan uang kita, dan kita luangkan waktu kita Jadi pengorbanan kita dua, uang dan waktu Sekali lagi, uang dan waktu, uangnya berapa? Wah ini luar biasa Kalau sedekah mainnya mungkin ratusan ribu atau jutaan aja, kalau umroh uangnya berapa? Ya minimal belasan juta Terus waktu juga, ini luar biasa Kita yang karyawan, meluangkan waktu 15 hari itu bukan hal yang mudah gitu Pengusaha juga sama, karena begitu dia berangkat, dia harus mengorbankan bisnisnya ya Kalau dia pegang, itu bisa menghasilkan sekian, tapi kalau dia tinggalkan, dia bisa kehilangan sekian Nah, itu dia korbankan semua, 15 hari, bahkan sampai 20 hari juga Nah, karena pengorbanan luar biasa ini, makanya efeknya apa? Itu malah akan melapangkan uang kita, akan melapangkan rezeki kita Rezeki memang bukan semata-mata uang gitu, tapi salah satunya ya itu Belum lagi keberkahan, belum lagi kesehatan, belum lagi pelipat gandaan, pahala, dan seterusnya Nah, makanya saya sangat menyarankan bagi teman-teman untuk berumroh Wah, Masipo belum bisa, untuk umroh aja dunia, nggak ada, untuk DP juga belum ada Niat dulu, oke? Yang penting niat dulu, kalau niat, jadi amal Kalau niat, jadi doa Kalau niat, mendekatkan kita pada kenyataan Kalau nggak ada niat, habis semuanya Bagi teman-teman yang pernah ke Tanah Suci, itu tahu Ketika kita masuk Masjid Nabawi, Masjid Haram Itu ada sensasi yang luar biasa, yang tidak bisa disebutkan, tidak bisa dijelaskan semuanya Nah, tapi pas kita di sana, baru terasa Coba tanya sama teman-teman kita, saudara kita yang pulang dari sana Ketika mereka berada di Raudah, ketika mereka berada di makam Nabi Ketika mereka berada di makamnya sahabat gitu ya Atau ketika berada di depan Kaabah, ketika berada di Masjid Haram Itu ada sensasi yang luar biasa, nggak bisa terjelaskan Dan nggak tahu kenapa kita berada di sana, pasti nangis aja udah Ketika kita di makam Ibrahim, ketika kita di Hijri Ismail gitu ya Ketika kita di pintu Kaabah Nah, ini kita perlu mecas diri kita gitu Makanya itu doa kita, impian kita, harapan kita itu percepatan yang luar biasa Makanya begitu kita pulang ke tanah air Apa yang kita inginkan itu biasanya terjadi percepatan biasanya Makanya Nabi pernah mengatakan, umroh menghapus kefakiran Jadi, kalau dilihat sekilas, umroh menghabiskan uang Ternyata tidak, melapakkan uang kita Yang nyatanya seperti itu Ya kan? Nah, jadi saran saya bagi teman-teman Mesti berniat, bertekad untuk umroh beneran Caranya gimana? Bukan sekedar niat saja, dikonkretkan Take action, action, action Ambil brosurnya Pergi ke travel, ambil brosurnya Cari tahu seperti apa Walaupun nggak punya uang, udah Bikin aja tabungan 500 ribu kah, sejuta kah, dua juta kah Bikin tabungan khusus Khusus untuk umroh, niat kita kayak gitu Terus melunasinya, mencukupi yang gimana masih, poh? Itu urusan Allah Yang penting kita udah niat Kalau menurut Allah kita pantas Kita pantas lah sampai ke sana Kalau nggak, enggak Bagi teman-teman yang nggak punya uang Nggak usah khawatir Banyak orang kaya tidak sampai ke tanah suci Banyak juga orang miskin sampai ke tanah suci Jadi umroh bukan soal uang sebenarnya Soal keyakinan Dan bagaimana kita take action dengan keyakinan Sub indo by broth3rmax